Dari gedung kantor Menko Perekonomian, pemerintah menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kepastian hukum penciptaan lapangan kerja. Terbitnya Undang-Undang ini juga membantu pemberantasan korupsi karena memangkas birokrasi. Ini disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bersama sejumlah Menteri Ekonomi. Erlangga menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja juga berpihak bagi pelaku UMKM karena rakyat akan semakin dipermudah untuk membuka usaha. Selain itu Erlangga mengklaim Undang-Undang Cipta Kerja menjadi solusi penciptaan lapangan kerja baru. Bahwa usaha kecil dan mikro dan menengah jumlahnya 64 juta,19 dan di dalam jumlah tersebut itu lebih dari 75 persen adalah sektor informal sehingga dengan Undang-Undang ini dapat bertransformasi dari sektor yang informal menjadi formal. Kemudian Undang-Undang ini memberikan banyak manfaat kepada pelaku usaha mikro dan kecil, juga kepada rakyat dipermudah untuk membuka usaha baru karena perizinannya hanya cukup dengan pendaftaran. Nah Undang-Undang ini juga mendorong pemerintah untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan penyederhanaan dan memotong model perizinan yang berbelit-belit sehingga pungli atau pungutan liar lainnya bisa dikurangi dengan Undang-Undang ini. Undang-Undang diharapkan menjadi solusi untuk menciptakan lapangan kerja baru dengan tetap memberikan perlindungan kepada UMKM dan kooperasi serta meningkatkan perlindungan bagi pakra pekerja maupun kepada para buruh. Secara praktek, Omnibus Law telah banyak diterapkan di berbagai negara selain untuk menciptakan lapangan pekerjaan, juga ada didorong untuk mendorong iklim untuk berusaha.